Selama ini kita lihat umat Islam dalam beragama dengan tampilan pemahaman yang berbeda. Terkadang dalam menjalankan ibadah bertentangan dengan masyarakat dan bahkan mayoritas masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana persiapan kita ketika di persimpangan, ketika gelombang subahat dan hak itu bercampur di dalam pemahaman umat Islam selama ini. Sehingga menimbulkan kebingungan bagi kita untuk menjalankan ibadah bagaimana langkah kita seharusnya. Ya pertanyaannya Masya Allah luar biasa ini. Perbedaan pemahaman yang melahirkan berbagai alina atau macam cara, baik dalam berkeyakinan, dalam beribadah, dalam berinteraksi, itu memang sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi bukan hanya menyebutkan masalah. Ibaratnya rumusan masalahnya ini, ini, ini. Tapi beliau juga memberikan solusi. Kerana memang Nabi SAW sempurna. Di antara yang beliau sebutkan, Siapa yang hidup setelahku nanti di antara kalian, mesti melihat perselisihan yang banyak. Sebab apa? Nabi tidak ada lagi bersama mereka. Makanya, walaupun ada kewajiban taat kepada Waliul Amri, kepada yang merupakan ulama dan para umarah, ya, ulama dan para umarah ini disebut Waliul Amri, awliya ulumur, oleh Mujahid, Qatah, dan ad-Dahak, dan sebagainya. Tetapi, Waliul Amri ini juga potensi untuk ikhtilaf. Antara Amir dengan Alimnya, kadang-kadang terjadi ikhtilaf. Dan itu, makanya, ketaatan mutlak hanya pada Allah dan Rasul. Ketaatan kepada mereka, muqayyan. Maka, Nabi berikan solusi. Apa solusinya? Alaikum, misunati. Pegang teguhlah sunnahku. Wasunnatil khulafah Rashidin al-Mahdina mibadi. Dan sunnahnya para khulafah Rashidin yang datang setelahku. Tamassaku biha. Pegang teguh ia. Abdu alaiha bin Nawajiz. Dan gigit dengan gigi geraham kuat-kuat. Supaya tidak ditarik orang. Kalau gigi ke depan ditarik orang, patah juga gigi kita. Gigi geraham, tidak terlihat lagi. Masuk ke dalam. Ya, dia tidak akan bisa merebut, kecuali kita mungkin. Mungkin sudah mati kita, baru bisa dikeluarkannya. Abdu alaiha, begitulah tahbir Nabi SAW. Kemudian Nabi ingatkan, apa yang membuat perbedaan-perbedaan itu adalah hal-hal baru dalam agama. Wa iyakum wa muhdathatil umur. Jauhihal hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalala. Karena setiap yang baru itu bid'ah dalam agama. Dan setiap yang bid'ah itu menyesatkan. Dan bukti menyesatkan adalah selalu terjadi khilap gara-gara itu. Kalau seandainya tidak menyesatkan, kita tidak khilap. Oh, jalannya lapang ini. Bisa semua sampai. Jadi ketika terjadi khilap, maka kita dilarang untuk membuat khilap-khilap terus kembali pada sunnah Nabi SAW. Ini sikap terbaik. Dan memang ini tidak bisa dielakkan. Bahawa umat ini akan terpecah kepada 73 golongan. Semuanya potensi tersesat. Subhanallah. Jadi memang kalau banyak yang tersesat, banyak yang cenderung menimpang, itu memang sudah mu'jizat Nabi SAW. Nah, cuma sekarang bagaimana kita bisa istiqamah di jalan yang tidak menyimpang ini. Nabi jelaskan pula. Bagaimana cirinya? Nabi tidak kasih nama. Siapa kasih nama nanti rambut berebut, kasih buat namanya itu. Seperti sekarang ahli sunnah wal jamaah berebut kita. Kadang-kadang yang tidak menjalankan sunnah, nuduh yang menjalankan sunnah sebagai ahli sunnah palsu. Subhanallah. Dia akidahnya tidak asli sunnah. Ibadahnya sering meninggalkan sunnah. Mu'amalahnya juga tidak nyunnah. Akhlak, berpakaiannya, berdeksekusinya tidak sunnah. Tapi di menyangka dia yang paling asli. Yang menaruhkan sunnah dianggap palsu. Subhanallah. Kau muslimin muslima dirahmatik Allah. Maka Nabi sebutkan ciri khasnya. Bahawa akan senantiasa ada ta'ifah mansura. Ta'ifah firqatun najiyah. Guru kami, Prof. Hafiz Al-Hakami, mengumpulkan hadis-hadis tentang ta'ifah mansura. Lebih dari 20 hadis. Dalam masalah ini, kalau lebih 20, hampir mutawatir. 20 hadis. Kebanyakannya adalah 20. Lebih itu sahih. Ya, sahih dan hasan. Ada beberapa, 2 atau 3 yang zaif. Jadi, Nabi sebutkan cirinya. Akan ada ta'ifah yang senantiasa berdiri di atas kebenaran. Cirinya apa? Man kana ala mislima ana alaihi liyuma wa ashabi. Orang yang beragamanya seperti saya hari ini beragama. Tidak mungkin orang yang hari ini naik ontah. Harus naik ontah. Tidak. Karena kalau masalah dunia berkembang terus. Jangan dikatakan kalau itu, antara naik ontah saja kalau itu. Kalau nanti cukur pakai kampak, jangan pakai pisau, mesin dan sebagainya. Itu adalah tidak paham tentang mana yang dilarang, mana yang dibolehkan. Makanya, ulama ketika menyebutkan ada bid'ah sana, itu rata-rata. Yang dipahami oleh ulama itu adalah bid'ah wasilah. Bukan bid'ah gaya. Bid'ah yang sifatnya sarana. Make, live streaming, radio, iza'ah, apa lagi, parabola, planet, statelit maksud saya. Itu, itu bid'ah wajib itu. Bukan bid'ah hasana ini maksudnya bid'ah hasana. Makanya, Allah Ibn al-Azim ketika membagi bid'ah menjadi lima, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Dia contohkan di antara bid'ah yang mustahabbah atau hasana adalah membuat pondok pesantren. Nah, buat pondok pesantren itu sarana. Tidak merubah ilmu. Kecuali, antum sendiri yang merubah ilmunya dari sunat kepada bid'ah. Tapi ini adalah sarana. Dia buatkan contoh itu. Atau misalnya bikin asrama-asrama untuk jemaah di perjalanan haji. Tidak merubah haji. Dan seterusnya. Bikin kemah-kemah yang tahan api. Itu bid'ah hasana. Mungkin dalam satu keadaan, mungkin bid'ah wajib. Ini maksud dari al-Izm al-Azim membagi bid'ah itu menjadi lima. Demikian juga Imam al-Nawawi ketika menyebut ada bid'ah hasana, ada bid'ah dalala. Bila Islam mencontohkan, contohnya mengumpulkan mushaf. Itu sarana. Tidak merubah isi Quran, tidak merubah cara baca Quran. Atau bikin ilmu nahu dan saraf. Dan sebagainya. Karena ini adalah ilmu alat. Ketika bahasa rusak, datanglah alat-alat untuk perbaikinya. Jadi semakin banyak al-ilmu alat, tanda kerusakan semakin banyak. Ya semakin banyak buku, tanda hafalan semakin rusak. Semakin banyak keedah-keedah, tanda bahwa penyimpangan semakin banyak. Dulu orang tidak pakai rambu-rambu, tapi tidak sesat jalan. Sekarang banyak rambu-rambu di pampung map Google pun masih tersesat juga. Apa sebab? Karena kelemahan kita tadi, banyak terlalu banyak cabang-cabang dan simpang. Simpang jalan sehingga banyak pula yang menarik. Oh ini indah jalan ini dan sebagainya. Ini jawaban saya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ibarat menggarut tempat kayak yang katal gitu.